Terombang ambing Halo guys, selamat datang kembali di CVT Cars Videos and Talk Shows Balik lagi sama gue, Reze Refer Kalau kalian melihat bagian baju gue hari ini Mulai dari atas, bawah, celana, dan juga sepatu Biru-biru semua Karena di samping gue Sudah ada mobil yang sangat matching dengan pakaian gue hari ini Yes, this is it BMW X5 2021 Tertarik untuk mendapatkan BMW X5 2021 Ini kalian bisa dapatkan dengan menghubungi varis dari BMW Astra Sunter Dealer BMW dengan pelayanan terbaik yang pastinya akan memberikan kalian experience membeli BMW yang tidak bisa didapatkan di tempat lain So, hubungi varis yang detailnya kami sematkan di bawah ya X5 2021 ini mendapatkan sebuah improvement yang sangat-sangat esensial dan sangat dicintai oleh orang Indonesia Yes, dia mendapatkan varian 7-seater Sekarang secara standar, varian BMW X5 ini sudah 7-seater Jadi sudah ada 3 baris penumpang Jadi, kalau dulu hanya 2 baris saja Sekarang sudah 3 baris hingga ke belakang Jadi, itu sangat dicintai oleh orang Indonesia yang suka berpergian bersama-sama Namun, tidak hanya itu yang improve Ada banyak sekali fitur yang di improve di X5 2021 ini Oke, tapi kita akan bahas sedikit cerita tentang BMW X5 ini X5 ini sendiri sudah 4 generasi Ini generasi keempat terakhir di G05 Sebelumnya F15 dan sebelumnya lagi dia sudah sejak lama Dan ini merupakan SUV atau BMW biasa menyebutnya HAV Sport Activity Vehicle Pertama BMW untuk di dunia Jadi, di X5 ini menjadi mobil pertama juga BMW yang mengeluarkan mobil non-sedan atau passenger car biasa Dan juga maka dari itu banyak fitur-fitur yang pertama kali ada di BMW BMW juga ditanamkan di BMW X5 ini Seperti menunjukkan bahwa BMW akan nantinya Akan membuat fitur-fitur ini akan standar di line-up-line-up SUV mereka atau passenger car mereka Oke, langsung kita bahas saja bagian depan Sejujurnya, dari depan dia sudah tidak ada perbedaan jauh dengan G05 Karena ini bukan facelift, hanya improvement saja pada bagian beberapa fitur-fitur Di depan sini sudah sangat canggih, sudah menggunakan active grill yang mana kalau panas dia akan membuka Dan kalau dingin dia akan menutup Jadi, ini sangat canggih sekali Di depan sini grillnya juga sangat besar Memang belum yang sebesar di X7 yang stansnya bikin dia gagal sekali Mungkin di LCI atau di facelift akan membesar Tapi kita tidak tahu nanti Dan di lampu-lampunya juga sudah sangat canggih Sudah menggunakan BMW Laser Light yang mana Terjauh mobil ini bisa mencapai 500 meter Itu artinya bisa sampai setengah kilo Nice, nice banget Lampu-lampu sini juga pokoknya sudah LED Jadi titik-titik itu cantik sekali di depan Stansnya BMW itu sangat suka sekali Jujur, di antara rival-rivalnya di area Jerman BMW paling jago untuk membuat SUV Kami selalu suka dengan bahasa desain SUV-nya BMW Mulai dari X5 generasi sebelumnya atau generasi pertama Entah kenapa kami selalu sangat suka dengan BMW X5 ini Rival BMW X5 ini adalah Audi Q7 dan juga GLE dari Mercedes-Benz Dan kalau kalian perhatikan Jujur, kalau menurut kami sih ini yang paling ganteng Pagi warna birunya ini cakep sekali Matching sekali dengan kami ya hari ini Oke, kita lihat bagian samping Lanjut pada bagian sampingnya Tidak terlalu banyak perubahan pada bagian samping Tapi yang kami pengen apresiasi dari BMW X5 ini adalah Lubang pengaliran angin dari depan ke belakang hingga ke sini Itu semuanya asli Kita bisa lihat dari depan ini benar-benar mengalirkan angin ya Untuk memberikan aerodinamika yang sangat baik Dan hingga di sini juga sudah ada Jadi kami sangat suka sekali dengan BMW Tidak terlalu banyak lubang-lubang palsu seperti di rival-rivalnya Kami sangat suka sekali Di bagian bannya, dia sudah menggunakan ban 275-45 R20 Dan di belakang sedikit lebih lebar di 305-40 R20 Jadi berbeda basis ya Depan dan juga belakang Di samping sini dia sudah menggunakan kelas entry Dan kuncinya juga sudah BMW display key Dan yang paling kami suka lagi juga dari BMW ini Ketika kita mendekat, dia bisa auto unlock Jadi itu sangat canggih Jadi kita tidak perlu lagi memegang handle atau bagaimana Karena kita cukup mendekat dengan mobil, dia sudah auto unlock sendiri Sangat canggih Dan juga spionnya sudah auto-folding juga ketika kita unlock dari mobil ini Dan yang berbeda di samping sini Paling hanya ada di aksen di spion ini Karena sekarang sudah ada marka untuk blind spot monitoring Nice! Itu salah satu fitur tambahan di BMW X5 ini Dia sudah fitur safety-nya bertambah ya Blind spot monitoring, blind keeping assist Dia sudah bertambah, nanti kami akan jelaskan lebih lanjut Oke, lanjut pada bagian belakang Lanjut pada bagian belakang Desain belakangnya kami sangat suka sekali ya Cantik sekali Bagus! Dan bersekin ambungan dari desain depan, samping, yang sangat elegan itu Dan juga ke belakang sini Bahasa desain BMW SUV lainnya itu semuanya sangat mirip-mirip Mulai dari X3, X1, X5, X7 Itu punya bahasa desain yang sama SUV yang non-coupé Dan yang coupe juga punya bahasa desain yang sama-sama semua Mulai dari X4, X6, itu sama-sama semua Jadi BMW berhasil menciptakan sebuah bahasa desain yang sangat cantik Jujur, kami suka sekali sih Dengan bahasa desain X5 secara keseluruhan Dari belakang sini pun kami juga tetap suka Cara lampu, lampu juga sudah LED Lampu mundurnya LED Lampu sennya LED Dan varian ini adalah varian X-Drive 40i Yang artinya dia menggunakan mesin yang sebenarnya Mesin yang sama digunakan di BMW Z4 dan juga Toyota Supra Jadi nanti kita akan kestahu tentang lebih detail tentang bagian mesinnya Oke, di belakang sini berlanjut Di bawah sudah ada sensor parkir yang 4 titik Dan sudah ada underguard ini yang bagus berwarna silver Matching sekali dengan warna mobilnya Dan juga ini ada panel berwarna bodi Dan yang kami suka lagi Di bagian sini sudah ada knalport yang asli Jadi tidak hanya aksen belaka, penghias belaka Tapi ini benar-benar asli Kami suka sekali ya, tuh Dan yang paling kami suka lagi Ketika kita startup pertama kali Dia langsung ada flapnya Jadi kayak kita nyalakan seperti ini Yes, dia langsung ada flapnya Keren banget Jadi ini benar-benar sport activity sih Vehicle Jadi bukan cuma SUV-SUV yang off-roadan gitu Ini benar-benar BMW Tidak hanya membuat sedan-sedannya secara sporty Tapi SUV-nya juga tetap terasa sangat sporty Dan pada sektor bagasi Yang kami paling suka dengan BMW X itu adalah Apalagi X5 ke atas ya Yes, split tailgate-nya ini loh Gue suka banget Yes, ini ada jadi kayak Ada tempat untuk kita duduk Dan ini selalu standar dan sudah ada Sejak X5 generasi pertama Dan kini X5 dan X7 sudah punya ini Ini fiturnya sangat nice banget Cocok banget jadi kamera car kami Tapi kami belum mampu sih buat support ini Dan di belakang sini pun sudah ada Sebuah tombol yang dapat membuat mobil ini Turun hingga 20mm Yang mana akan mempermudah kita Memasukkan barang ke bagasi Bagasinya sendiri ketika 3 baris tegak Ia memiliki kapasitas 226 liter Tidak besar Namun kalau butuh lebih Bisa dilipat rata lantai Sehingga kapasitas bagasi naik menjadi 650 liter Dan kalau mau lebih besar lagi Kita dapat melipat baris duanya Dengan 2 tombol di belakang sini Lalu baris duanya akan terlipat secara elektris Dan menghasilkan ruang bagasi 1870 liter Ya lanjut pada bagas duanya Oh iya ada satu hal yang sangat Gue suka sekali dari BMW X5 ini Dia memang sudah memiliki air suspension Yang mana air suspensionnya sudah auto leveling Jadi ketika kita buka pintu Dan kita akan masuk ke mobil Dia dengan sangat cepat menurunkan mobil Jadi sehingga kita tidak perlu terlalu effort Untuk masuk ke dalam mobil Itu fitur yang sangat-sangat nice dari BMW Memikirkan kenyamanan dan kemudahan Untuk akses keluar masuk dari mobil Oke Kita bahas bagian interior bagian keduanya ini Sekarang bisa langsung lihat Sudah ada beberapa improvement yang ada di belakang sini Sekarang sudah ada real estate entertainment Yang sudah bisa kita touch Ada touchscreen Sudah ada Herman Cardone speaker Jadi sudah premium sound Jadi suaranya sangat-sangat enak Mau kami tunjukkan tapi takut kena copyright Di belakang sini juga Kursinya sudah electrically adjusted Jadi bisa dimajukon Jadi kalau kita memberikan space untuk yang membaris kedua Termaju aja Gue masih memiliki legroom yang sangat adequate sekali Padahal tinggi gue 175 cm Dan di depan ini juga posisi memudi gue Gue tetap mendapatkan posisi yang paling pas dan enak sekali Dan joknya sendiri Kulitnya juga sangat empuk Jika dibandingkan dengan rivalnya Somehow disini lebih soft sih Jika dibandingkan dengan rivalnya Di sampai sini kanan kiri Juga sudah diberikan akses kulit Dan nice touch gini berwarna coklat ya Dan sudah ada sun shade Yang mana ini menjaga privacy kita dari belakang sini Sangat nice sekali Jadi kursi terbaru ini sudah electrically adjusted Dan sudah bisa naik turur Rekline, maju mundur Jadi sangat luar biasa enak sekali Reset entertainmentnya yang kami ingin komen sedikit adalah Dia tidak bisa di adjust untuk lebih tinggi Sehingga karena posisi menduduknya kami Di belakang sini jauh lebih tinggi Daripada pemudi dan penumpang kiri depan Sehingga somehow TVnya jadi terlalu Terlalu di bawah mata kami Sehingga kami agak terlalu nunduk ke bawah gini ya Kalau dibuat seperti ini disini mungkin Itu akan lebih pas karena eye level Mungkin itu tergantung dari tinggi dari penumpangnya sendiri sih Oke, di belakang sini sebenarnya Untuk yang varian X5 yang terbaru ini Yang 2021 sebenarnya sudah diberikan Dari, diberikan cushion gitu Seperti Laiknya di 7 Series Namun memang ini karena ini adalah unit test Sehingga mungkin untuk menjaga Kualitas dari cushionnya Untuk diberikan nanti ke konsumen Untuk tidak kotor Jadi nantinya Kalau kalian membeli mobil ini Sudah diberikan cushion Sudah ada armrest Armrestnya juga sangat premium Sudah diberikan aluminium brush gini ya Bagus banget Dan materialnya tuh Sama kita buka cup holdernya tuh Terasa gitu Ada berat-beratnya yang terasa Ini sangat premium gitu ya Luar biasa sekali Sudah quad zone Climate control Depan 2 Belakang juga 2 Dan sudah ada 2 port USB-C 2 headphone jack Dan sebuah slot HDMI Berikut juga dengan 12V socket Sisanya fitur mewah seperti ambient light Hingga ke belakang sini Dan panoramic sunroof super besar Tetap ada Nah bagaimana akses menuju baris ketiga Oke pertama Kalau kalian ingin ke baris ketiga Kalian tinggal pencet aja tuas di bagian kanan dari mobil ini Dan kalau kalian lihat Baris depannya akan maju dengan seketika Secara otomatis Sudah elektrally adjusted Sehingga ini sangat-sangat mudah Jangan tertukar dengan tombol yang ada di atas sini Ini untuk melipat rata baris duanya Kalau yang bagian samping sini Ini untuk melipat Memajukan baris dua Dan memberikan akses kita Untuk ke baris ketiga Oke Di baris tiga ini Sayang sekali memang Untuk melipat dan juga menutup Dari baris tiganya ini Masih manual Jika dibandingkan dengan rivalnya Sudah ada Tombol di kiri sini Untuk menaikkan Itu ini gak ada Jadi kita Kalau ini masih terlipat Kondisi seperti yang ini Ya kita tinggal Gini aja Walaupun tetap Cukup mudah Sehingga tidak terlalu merepotkan Oke Bagaimana dengan legroom? Kita kembalikan dulu Kursi belakangnya Kursi baris duanya Legroom di baris ketiga Tersisa tiga jari saja Dan untuk headroom Sangat terbatas Untuk tinggi kami Yang 175 cm Tapi minimal Di belakang sini Tetap diberikan Dua cup holder Dan juga Blower AC Untuk meningkatkan kenyamanan Oke Lanjut pada bagian depan Di depan sini Secara desain Masih sama persis Dengan BMW X5 Yang G05 Tidak ada perubahan Improvement apapun Palingan Sekarang Sudah ada satu tombol Di dekat hazard ini Yang ini menandakan Kita Kalau kita pencet Ini ada Yes Intelligence safety Ini adalah paket safety Dari BMW Yang mana sudah ada Blank spot monitoring Lane keeping assist Active brake assist Dan juga sudah Bisa mundur secara Autonomous Kita bisa melihat Bila kita Salah masuk gang Misalnya ya Kita mau mundur Tanpa harus bantuan Kita nyetir sendiri Kita tinggal mundur Mengikuti arah Dia sudah bisa juga Jadi ini sangat lengkap Safety nya Super duper lengkap Dan improvement ini Sangat bagus sekali Dan tambah lagi Di model 2021 ini Di bawah kaki kita ini Sekarang sudah ada apar Jadi Sangat Sesuai dengan Anjuran pemerintah Dan requirement pemerintah Untuk mobil 2021 Sudah harus ada apar Jadi Dan sistem safety ini Tinggal kita pencet aja Di bagian sini Dia bisa kita matikan Bisa all off Jadi Bisa individual Bisa kita atur Kita mau yang mana aja Yang aktif Bisa configure individualnya Length departure warning nya Mau diaktifin Apa enggak Front collision warning nya Mau diaktifin Mau dibikin early Mau dibikin late Length departure warning nya Mau diaktifin Apa enggak Lane change warning nya Jadi ini Sistem safety nya Banyak banget Tinggal kita pencet aja Dari sebelah hazard ini Ini sangat lengkap sekali Sisanya fitur-fitur Seperti dual zone Climate control Yang sangat canggih Yang even Pengaturan fan nya Bisa berbeda Tetap ada I drive terbaru I drive 7 Yang sudah bisa Apple CarPlay Dan Android Auto Sudah ada Dan itu juga Tetap bisa diatur Melalui rotor wheel Di bawah sini Ambient light Dengan 11 pengaturan warna Kamera 360 Dengan 3D mode Kini juga sudah ada Cup holder Dengan pemanas Dan pendingin Juga wireless charging Di depannya Tuas pengaturan air suspension Dan 4 mode berkendara Yaitu sport Comfort Eco Pro Dan adaptive Pengaturan kursi depan Sudah elektrik Pastinya Dengan 2 memory seat Begitu pula Pengaturan setirnya Juga sudah elektrik Di setirnya Sudah dapat Mengatur entertainment Dan juga pengaturan Cruise control Walaupun memang Belum disematkan Adaptive cruise control Lanjut pada mesinnya Kalau kalian lihat bagian mesinnya Engine B nya Ini bagus banget Sudah diberikan Street Bar seperti ini Melintang ya Seperti huruf X Bagus banget Karena ini membuat Rigiditas dari Mobilnya Sehingga Memang mobil besar Seperti ini SUV seperti ini Rata-rata Punya kelemahan Akan sedikit limbung Karena ya Dia sangat besar Tinggi Apalagi Mobil ini juga Pastinya Akan lebih mengedepankan Kenyamanan Karena kan memang Dia julukannya The Boss Akan sering Most likely Sering dinaiki oleh Para Boss Di belakang Sehingga Harus bisa nyaman Tapi harus bisa rigid Karena dia adalah BMW Jadi diberikan Street Bar seperti ini Untuk mesinnya sendiri Dia masih sama Dia belum ada improvement Dia masih menggunakan Kode mesin B58 3000cc 6 silinder Mengalirkan tenaganya Ke 4 rodanya Tenaganya sendiri Di 340 PS Dan torsinya Di 400 Nm Tenaganya itu Dialirkan ke 4 rodanya Karena dia adalah X-Drive Melalui Transmisi ZF 8 percepatan Transmisi ZF 8 percepatan Itu memang terkenal Sangat responsif Dan sangat enak Bagaimana rasanya Berkendaranya Kalau secara horsepower Dibandingkan dengan Rivalnya Memang dia kalah Tapi Kita gak tau Figur akselerasinya Dan juga Efisiensinya Apakah lebih baik Dibandingkan rivalnya Nanti kita cek Karena BMW terkenal Tidak perlu Horsepower yang sangat besar Tapi Dia bisa menghasilkan Performa yang lebih baik Dibandingkan rivalnya Let's go Kita coba Oke Akhirnya gue merasakan Rasa berkendara Dari BMW X5 Yang terbaru ini Di model 2021 Ini seperti kami bilang Dia sudah punya Format 7 penumpang Artinya Sudah 3 baris Nah Apakah ada yang berbeda Sedikit Untuk urusan Set suspensinya Jika dibandingkan Dengan yang sebelumnya Enggak Dia hampir sama Dan mostly Ini di tune Untuk lebih Ke arah kenyamanan Benar-benar Suspensinya Disini Sangat-sangat nyaman Itu sangat nyaman Itu berkat Fitur air suspension Yang jika kita Rubah ke mode comfort Dia langsung Men tune mobilnya Supaya Berada di Kondisi ternyaman Dan dia sudah punya Fitur auto leveling Sehingga ketika Mobil semuanya penuh Hingga belakang Dia bisa adjust Sendiri Ketinggian mobilnya Sehingga mendapatkan Kenyamanan terbaik Dari seluruh penumpang Itu benar-benar luar biasa Disini sangat nyaman Steeringnya sangat Precise Kedapan cabinnya Sangat baik Dan posisi mengemudinya Jika kami duduk seperti ini Ini kami sudah setting Yang cukup paling rendah Kami tetap Commanding ya Karena memang ini Sebuah SUV Atau BMW Biasanya nyebutnya SAV Sport Activity Vehicle Dan seperti layaknya BMW lainnya Walaupun ini Ditucun sangat nyaman Tapi handling disini Sangatlah precise Dibuat seperti ini Zigzag-zigzag Seperti ini Atau menghajar Apex seperti ini Itu jelas Bukan masalah Mobil ini masih Sangat-sangat ngikut Luar biasa Jujur Ketika di tol Mobil ini Tetap nyaman Dengan sudah adanya Cruise control Walaupun belum yang Adaptive cruise control ya Tapi dia tetap Bisa gliding Sangat nyaman Dan di kondisi Berjalan seperti ini aja Dia tuh Ya kita lihat ya RPM tuh sangat rendah Dijaga oleh BMW Di kecepatan 100 aja Dia baru Di bawah 1.500 RPM Artinya Mobil ini bisa Sangat-sangat efisien Dan berbicara Soal efisiensi Dengan bantuan Eco Pro Dan juga sudah ada Adil start-stop Dan Eco Pro Pengaturannya Sangat banyak Sehingga kita bisa Mendapatkan Mode Eco yang Sangat baik Dan sangat optimal Dari mobil ini Sehingga Dalam kota saja Dia masih bisa 9,4 km per liter Dan untuk Rota luar kota Dia masih bisa 13,6 km per liter Untuk ukuran Mobil sebesar ini Itu sangat-sangat irit Mengingat Tenaganya Mencapai 340 PS Jadi ini Benar-benar Sangat luar biasa Dan ini Di jalan tol Benar-benar Nyaman sekali Dengan ke depan Kabinnya juga Sangat baik Apalagi sudah Harman Kardon Jadi kalau kami Menyalakan musik Sambil berjalan Seperti ini Kita benar-benar Merasakan Driving experience Yang sangat-sangat Berbeda Benar-benar Sheer Driving pleasure Berbicara lagi Mengenai Air suspension nya Air suspension nya Dia bisa adjust Yang paling tinggi Itu dimaksimalkan Hanya di 30 km per jam Sehingga Ketika kita Melebihi dari Batas 30 km per jam Dia akan turun Dengan sendirinya Karena memang Itu 30 km per jam Hanya diuntukkan Untuk Offroad Kalau memang Kalian untuk Kenyamanan Dia berada Yang di tengah-tengah saja Jadi tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu rendah Namun Ketika yang paling bawah Itu hanya untuk Ketika kita ingin Masuk ke dalam mobil Dia akan Automatically Nurunin mobil Sehingga Kita bisa masuk Dan keluar dari mobil Dengan mudah Dan yang level Keduanya Itu ketika kita Rubah ke mode sport Sehingga Dia akan turun Dengan otomatis Dan mencapai level Terbaik Untuk mendapatkan Performa paling baik Jujur Benar-benar SUV BMW ini Yaman sekali Karena biasanya BMW itu Untuk Lebih ke arah Kenyamanan Dan kenikmatan Berkendara Namun BMW X5 Dia juga Nyaman untuk Dikendarai Fun untuk Dikendarai Dan juga Disetirin Karena mobil ini Julukannya dari BMW Adalah The Boss Yes X5 adalah The Boss Dan cocok sekali Di belakang Untuk merasakan Disetirin Yes Karena di belakang sini Dia tetap sangat nyaman Ini kita melewati Speedbump Air suspension nya Benar-benar Berkerja dengan Sangat baik Dengan auto leveling nya Dan juga di mode Comfort dan Eco Pro Itu terasa Sangat Sangat nyaman Di belakang sini Gue Lihat ya Kita lewatnya lagi Padahal Kecepatannya cukup tinggi Dilewati oleh Si Rainer Videographer kita Ini Tapi di belakang sini Benar-benar Terasa nyaman Jujur Bisa dibilang Ini Kok sedikit lebih nyaman Dibandingkan rival nya Ya Namun memang Ada sedikit Downfall Di balik Kenyaman yang itu Di belakang sini Kalau di depan Di depan tadi Memang tidak terlalu terasa Ketika di belakang sini Kita menjadi Red seat passenger Ketika berbelak Cepat seperti ini Ya Agak sedikit Lebih limbung Jika dibandingkan Dengan rival nya Namun Kenyamanan Kok malah lebih baik Dibanding rival nya ya Nah Sekarang gue di baris 3 Bagaimana rasanya Jika Kita menjadi Penumpang yang memiliki Kelas paling kasta Paling rendah Karena di baris 3 Oke Tadi seperti gue bilang Lack room memang ada 3 jari Head room Gue hampir gak ada Di sini Namun Ada yang gue seneng adalah Di sini sudah ada AC Walaupun dari bawah Tapi at least Bisa mendinginkan badan kita Dan kita bisa Atur adjust Seberapa cepat fan nya Jadi lumayan lah ya Dan di belakang sini Tetap ada speaker Dan ini suaranya jadi tetap enak Jadi tetap bisa merasakan Suara dari Entertainment nya Dari Apple CarPlay nya Atau Dari suara Harman Cardone nya Jadi enak banget Di belakang sini Tetap mendapatkan Speaker ini Namun sayang Seperti colokan 12V socket USB socket Lampu Atau apapun Gak ada sampai sini Panoramic sunroof Hanya-hanya Sampai di tengah saja Tapi at least Pandangan ke depan kita Tetap terasa lega Berkat ada Panoramic sunroof Yang hingga baris 2 ini Overall Di belakang ini tetap nyaman Walaupun gue duduk dekat Dengan roda Tapi memang Lagi-lagi Seperti gue bilang Seperti yang di baris kedua Ini jujur Jika dibandingkan Dengan rival nya Ini sedikit Lebih limbung Walaupun lebih nyaman Nih Melihat speed bump Seperti tadi Biasanya di mobil-mobil Baris 3 seperti ini Pasti gue lebih Terombang ambing Ini headroom sama sekali Tidak menyentuh Padahal memang tinggal Sisa nya tinggal satu jari saja Tapi Melihat speed bump Seperti ini Tuh Gak ada Gue terlempar ke atas Gak ada sama sekali Nice banget Suspensi nya mengayun dengan baik Air suspension nya mengatur Auto leveling dengan sangat baik Sehingga Kenyamanan Sangat dikedepankan disini Walaupun Terkorban kan sedikit Karena agak sedikit Limbung jika dibandingkan Dengan rival nya Tapi gak apa-apa Karena performa mobil ini Cepet sangat baik Bagaimana dengan performa nya Yuk kita tes Langsung aja kita tes Ya pertama-tama Kita rubah dulu Ke mode sport Dan di mode sport pun Ada individual Standard Nah kita bisa rubah ke Yang plus Dan yang plus Kita matikan Traction control Yes Traction control sudah off Nah kita cek Seberapa kencang 0.100 dari mobil ini Ya guys Dan rem Dan Go Wah Wah ini untuk ukuran SUV Kencang sekali Dan 100 Luar biasa 0 sampai 100 Dalam pencatatan kami Di 5,5 detik Luar biasa Ini sebuah SUV Super besar Dan bahkan Secara figure spesifikasi mesinnya Dia lebih sedikit di bawah Dari rivalnya Namun Untuk figure akselerasi Dia jauh lebih baik Dibanding dengan rivalnya Oke Bisa disimpulkan dari review BMW X5 2021 ini Jujur Improvement yang diberikan di BMW X5 2021 ini Benar-benar top notch sekali Bagus sekali Nice move dari BMW Yang membuat mobil ini Sehingga memiliki value yang sangat baik Mulai dari value dari safety Kenyamanan Dan juga kepraktisan Karena Dia mampu menampung hingga 7 orang Safety nya juga baik Di baris keduanya sekarang sudah elektrik Sehingga memang benar-benar 3 poin pentingnya itu Ditingkatkan di BMW X5 2021 ini Oke Sekian aja review dari gue kali ini Terima kasih sudah menonton Gue Reza Refer Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng Main-main juga ke Instagram kami Di AtCVT.Indonesia Oh iya Nantinya kami akan memiliki website Bisa menjadi platform kalian Untuk membeli mobil baru Dan juga mobil bekas Dan juga menjadi guidance kalian Untuk memilih mana mobil yang paling tepat Untuk kalian Stay tune jurus di CVT Indonesia Sampai ketemu lagi Support channel kami Dengan cara tonton video-video kami yang lain ya Dan juga jangan lupa Klik tombol subscribe di kanan sana Terima kasih selamat menikmati